Nah itu tentunya yang kita sudah tahu bahwa imunitas anak jauh lebih tinggi daripada orang dewasa Tapi maksud saya adalah transmisinya pun jauh lebih kecil semakin muda terutama di bawah umur 12 Jadinya itu dulu yang kita fokuskan berikut Jadi harapannya adalah walaupun sebelum vaksinasi ini pendidik dan tenaga pendidikan pemerintah daerah ini diharapkan mengakselerasi pembelajaran tata muka Bapak Ibu saya baru kembali dari Papua dan juga sebelumnya di NTT dan sangat sulit ada berbagai macam alas karena anak jauh masih tidak mau menduka Padahal sudah diberikan hak untuk melakukan buka terutama di daerah-daerah yang bahkan sulit melakukan PJG nya Jadi ini bukan hal yang mudah untuk bisa meyakinkan renda untuk buka Tapi harapannya poin dua setelah divaksinasi pembelajaran tata muka akan bisa kita dorong dan percepat untuk seluruh satuan pendidikan Dan untuk universitas jadinya untuk yang dasar dan menengah itu yang jelas akan kita akselerasi dan dorong karena kita tidak mau loss of learning ini terus terjadi Yang ketiga adalah untuk universitas itu yang akan kita izinkan untuk berbuka Tapi ujung-ujungnya keputusan rektor untuk melakukan tata muka karena mereka yang paling masih bisa melakukan PJG Tapi untuk yang paut SD dan SMP dan SMA itu pada saat vaksinasi sudah terjadi kami akan mendorongnya segera buka Walaupun dengan protokol kesehatan Berikut Oke Ini adalah satu poin yang menurut saya penting saya sampaikan sangat singkat Tapi kemarin sempat ada polemik mengenai rasa agama Dan pertamanya saya cukup bingung dengan polemik ini karena alasan kenapa kita mengeluarkan ketuhanan yang Maha Esa Dan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah esensi tertinggi daripada keagama Jadi saya kira itu adalah yang terpenting Tapi ternyata ada polemik baru jadi saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal untuk masyarakat Biar tenang berikutnya Satu adalah agama Pancasila itu bukan hanya penting tapi esensial bagi pendidikan bangsa kita Ya peta jalan pendidikan pun dirancang dengan ego sistem pendidikan yang menghasilkan anak-anak Indonesia Seperti yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berhak mulia Nah kemendikbud ada juga kita mendengar bahwa ada polemik saya kaget juga mendengar Bahwa ada rencana menghilangkan pelajaran agama Kreatif sekali ya orang ya Ya dalam menggiri diri Itu gak pernah ada rencana itu dan tidak pernah akan kita menghilangkan pengajaran agama Di dalam kurikulum kita Jadi gak usah khawatir lagi Dan kalau misalnya dari aspirasi dari masyarakat bahwa kata agama Itu yang penting Dalam frasa itu ya kita silahkan masuk di dalam peta jalan Jadi gak masalah Gak perlu panik Gak perlu menciptakan polemik Kita terbuka dan gak ada kita kira dengan menyebut berinah bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa Jadi gak ada masalah Case closed ya Ya udah mengalami ini Dan tidak akan ada penghilangan pembelajaran agama Mohon maaf ini hal-hal yang mungkin Keryatannya kecil Tapi di masyarakat Menjadi Menjadi pembicaraan yang agak liar Jadi harus saya jelaskan Sekaligus gitu Biar tenteran bahwa ini tidak ada isu sama sekali Di sini Saya rasa itu Bapak Ibu Dari saya Sekian penjelasan Mengenai program seleksi guru P3K Dan beberapa bagian gila Mengenai bos majemuk Subsidi kuota Vaksinasi pendidik Mulai tahun ajaran baru Juli kita semua tata muka Dan juga Pepentingan agama Dalam peta jalan pendidikan Indonesia Terima kasih Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa